RC ini bisa jalan hingga 120 km per jam Dan gak cuman satu, hari ini kita akan review 5 RC paling populer saat ini Aku akan ajak kalian semua untuk mereview masing-masing RC ini Lalu kita akan coba memainkannya Seru banget guys, hari ini aku sama Bro Andi Dari RC Hobby Tech Nah ini salah satu seller RC di Bali yang terpercaya Dan lumayan lengkap juga ya Aku biasanya kalau beli RC sama Bro Andi nih Dan Bro Andi ini ahli, jadi kalau temen-temen mau service Pasti bisa banget Nah disini kita udah ada juga 5 RC dari Bro Andi semua nih Ini temen-temen yang mau pingin punya ini bisa langsung hubungi aja Bro Andi Nanti aku pasang IG-nya dan juga di deskripsi box bisa cek Bro Andi Ini yang pertama apa bro? Itu bagi Bagi apa nih? Electric 1 Super 14 brushless Ini kecil-kecil tapi lumayan kenceng 1 banding 14 sudah brushless Meraknya apa bro? Ini WL Toys WL Toys, jadi aku punya juga kayaknya ya Bener, iya Nanti kita coba ini dan katanya ini kecil ini bisa ngebut ya Bener, ngebut sekali Speednya sampai berapa bro? Ya kurang lebih 100 bisa 100 km per jam itu udah sama kayak motor, mobil gitu guys ya Berarti dia bisa balapan sama mobil Lalu nanti yang kedua ada apa nih? Ini Tragy Tragy Ini yang skala 1 per 10 brushless juga 1 banding 10? Ya ini tipe offroad Yang seneng-seneng Main tanah Bener, tanah dan juga bisa wheelie Oke, yang ini katanya yang paling cepat Ya bener, ini yang paling speednya yang paling ekstrim Ini 120 km per jam plus Speednya 120 km per jam plus-plus tuh guys Bahkan katanya aku denger-tenger ada yang modif bisa tembus 200 km Bener, kalau di luar banyak banget Gila guys, RC di modif tembus 200 km per jam Motor mobil kita aja belum pernah segitu Berikutnya ada Ini Tragy lagi Ya Tragy tapi yang ini pake bahan bakar Oh ini pake listrik ya sih, pake baterai Yang ini pake? Bahan bakar Bahan bakar, nitro? Ya, nitro engine Oke Yang terakhir ada apa? Ini gede banget ukurannya Nah ini yang lagi hype, yang lagi populer Banyak banget yang nyari Ini RC yang paling besar diantara size pada umumnya 1 banding 5? Ya 1 banding 5 1 banding 5 Dan bahan bakarnya udah kayak sepeda motor Ini pake Pertamax dan campur oli Pertamax campur oli guys Oke langsung aja Kita cobain yang pertama bro, ini silahkan bro Ini sebelum kita mulai main, kalian like dulu guys ya Kalian subscribe, kalau yang suka-suka RC Coba liat bagian bawahnya bro Wah ini guys, udah baret-baret guys Sekarang udah dipake Stasis metal Stasis bawahnya besi ya ini ya Ya Wah, langsung standing Wah, guys standing lagi guys Bro, ke sawah bro Nanti lolos ke sawah bro Remote Remote-nya ini bisa jangkauannya hampir Kurang lebih sih ya 800 sampai 1 km Bener, tapi kalau terlalu kencang sana Takutnya ke sawah dia lompat Iya, kalau sawahnya kering Kalau sawah basah bro Bro, itu sampai wing-wingnya kena aspal Jangan coba-coba kalau kalian belum profesional ya guys Gila, denger gak tuh guys Suara mesin, suara gesekan roda ke aspal Bisa ngedrift juga Ya gokil, gokil, gokil Ini harga berapa bro? Kalau unit original-nya 1,5 jutaan Tapi dapet remote gak itu? Dapet, cuma remote-nya masih standar Bro, bro ini udah jago nih Enggak lah Udah biasa main RC sama Tamiya juga Hampir-hampir mirip Bodinya miring bro Iya, karena holder baterainya kayaknya lepas lagi Oh, holder baterainya lepas Kenapa bro pake remote-nya sendiri-sendiri? Katanya kan dia bisa kayak banyak channel gitu Nah, itu harus ada receiver-nya, penerimanya Jadi bisa remote-nya satu, mainnya seribu mobil Itu asalkan punya receiver penerimanya Buat di mobilnya Nah ini kebetulan ya males aja Ini original dari bawaan pabriknya Ini original? Iya Ini merek apa bro? Ini GLB, kebalikannya speaker Apa kelebihannya ini? Bisa wheelie ya bro ya? Iya, long wheelie Oke, kita lihat Mobilnya standing Ini masih elektrik guys ya, listrik Wow Ampun guys Kayak begini guys Hati-hati natap trotoar bro Yang seneng-seneng main ekstrim nih Bayangin dalam kecepatan tinggi Dia masih bisa wheelie Jadi dia tuh gasnya Istilahnya apa ya Kalau di mobil itu ya Terlalu keras Jadi dia sekali tarikannya tuh Langsung gitu ya bro Oke Jadi ini, fokus di bannya Wow Kok jadi donat ya bro? Kadang-kadang ini bakalan mau melecak gitu Makanya bahaya kalau kita main ada sesuatu yang tajam Lihat bannya Jadi berubah Itu karena terlalu kencang dia ya? Terlalu kencang ya Jadi udara masuk gitu Ini kita ke tanah guys Wow, banyak ininya Potongan rumputnya Iya, jadi Gak bisa ngebutnya Wow, tebal itu guys Bekas ini rumputnya baru habis dipotong Iya, ini dalam jadinya Ini nih coba Langsung pindah ke jalan asfal Oke guys, kita coba pindah ke asfal katanya Langsung, langsung Wow Ini Wow, dia bawa rumput-rumput sendiri tuh Kok gak mau standing dia bro? Mungkin masih ada debunya dari Iya Oh iya mau Kalau udah bersih dia pasti mau Coba kita ulang Iya bener Mantap Gila Ini harga kisaran berapa bro? Kurang lebih di online shop pun 6,5 Jadi udah naik guys Tadi yang pertama 1,5 juta Yang kedua 6,5 juta Guys, ini dia yang ketiga guys Mobil yang disini sebenernya paling kencang ya guys Ini mereknya apa bro? Kalau orang luar sih Pronounsationnya R-Lalu R-Lalu Agak susah sih Bukan Ria-Rio Nah nih, teman-teman lihat nih ya R, huruf R gitu La-Lalu gitu ya R-Lalu Ini yang katanya bisa 120 km per jam lebih Cuman guys Ini kita gak bisa coba hari ini katanya Karena apa? Ini butuh ilmu yang lebih tinggi lagi gitu guys ya Butuh profesional lagi Tracknya juga kita butuh yang lebih panjang lagi Dan lebih lebar Karena sekali dipencet Itu larinya bakal ngebut banget Bener Ini harus nyari tempat yang khusus Dan nyali yang besar Nyali yang besar Nah tadi mungkin udah liat speed yang berdua ini ya Ini pokoknya dua kali lipat Dua kali lipat dari yang tadi guys Sayang banget Nanti kita kasih liat sedikit footage-footage dari Youtube ya Iya It just spins out So right there As you must try to make a U-turn Spins out Wuh, this handling looks Jadi yang ini Kebetulan hari ini kita memang Nih si bro kita gak bawa remote-nya Iya lupa banget bro Sorry Jadi gak bisa dicoba juga guys Gak apa-apa Kalau ini harga di kisaran berapa? Kalau ini sih Harganya Resminya Karena barang baru dari luar Hampir jarang di Indonesia yang Maka ini Kayaknya mahal nih guys Kalau udah Mencari-cari Alasan rumit nih Ya lebih mahal dari ini lah Dua kali? Enggak sih Mahalan lagi sejuta Guys ini tadi berapa tadi? 6,5 Berarti sekitar 7,5 juta Ini ada Tragi lagi Ya ini Tragi yang tipe Pakai bahan bakar Ini fuel-nya Nitro ya? Fuel Nitro Oke Ada nongol-nongol gini Nah ini udah pasti dia pakai Nitro ya Kalau beli harga kisaran berapa? Kalau unitnya saja Dikisaran harga 6,7 juta Oh kurang lebih sama dengan yang ini tadi Guys kalian pilih Mau yang baterai atau yang mesin Cuman? Cuman Kalau beli yang Nitro Engine 99% Dia nggak lengkap Sama pemanas busi Sama bahan bakar Dan kelengkapan yang lain Kayak baterai Oh jadi semua beli terpisah? Ya Belum remote juga? Remote dapat Berarti kurang lebih bisa habis 9-10 juta lagi? Enggak sih Ya lagi seribuan lah 8 juta ya? Ya Sekitar 8 juta 9 juta lah guys Kalau kan mau beli ini lengkap gitu Nah ini cara ngidupinnya Ada banyak Star tarik nih? Ya full starter Punya saya kan pake alat box Star tar box Nah itu udah profesional Berarti Oke Nah yang ini buat pemula Pastinya pake engkol Kayak mesin-mesin gitu guys Tarik Caranya ngidupin Tutup kenal potnya Ya bener Jadi kita isi dulu bahan bakar Di tankinya Ini udah isi nih? Udah Oke Terus kita tutup Sampai dari tanki Naik ke karbu Nah Sekarang lebih seperti itu Itu guys Nah aloh Aduh udah seorang Halo Nah ini biasanya Gila-gila suaranya keras banget ya Ya ini biasanya Kenapa Tadi hidup Terus gas mati Itu biasanya belum Warming up Oh dia butuh Kayak motor mobil Di angetin Iya Jadi masih dingin Kadang-kadang seperti itu Atau pengapiannya Lemah Kita ulang lagi Lihat guys Wah Emang enak banget Bahannya soft Ada soft racernya Wah Dia ngerem Kayak nungging gitu loh Guys Kayak motor beneran ya guys Kenceng banget Aroma-aroma nitro Udah tercium Nitronya ini Satu itu berapa bro Satu botol Nah harga bahan bakarnya ini Per liter Biasanya 230 Tergantung merek Harganya 230 ribu Itu satu liter guys Jadi Itu bisa Mungkin 5 kali main Gali ya Iya Kurang lebih 5 kali main guys Kita coba Kita lanjut lagi teman-teman Ke RC Yang kelima Ini bakalan seru banget guys Karena ini RC yang ukurannya Sangat amat besar Iya Ini jadi belum pernah pakai Ini akan di Endryan oleh Bro Andi kali ini Pertama kali nih Ini bahan bakar tadi Katanya Pertamax Oli Oke Kita lihat Ini udah isi Ini merek apa bro Ini Rovan Rovan Bajar Kalau ini tadi Hobao Ini Hobao Mereknya aneh-aneh ya Kalau di Tamiya kan jelas Tamiya Iya Satu brand Harganya Di atas 10 lah Di atas 10 guys Hampir 20 Enggak sih 10 sekian 10 sekian guys Buat penghobi serius only guys Jadi RC ini Yang terakhir akan kita coba Suaranya adalah Yang paling keras Lebih keras daripada Yang sebelumnya ya Nah ini RCnya tetap masih Memakai baterai Buat penggerak elektroniknya Sama-sama kita hidupin Ini berat guys Harus keluar Wow Kuping ke disini sakit guys Wow Beloknya susah banget Ya karena perlu di upgrade Servonya Beloknya nyari Lahan yang luas Belum patah dia Karena ini masih Orialnya Ya wajib tetap ada yang di upgrade Wow Wow Gila guys Lihat guys Dia lewat Eh pokok disitu guys Kita lihat Ada kendala sedikit Dia ada Mati mendadak gitu guys Karena masih baru guys ya Ini beneran baru pertama kali Bro Andi nyobain Mobil yang ini Wow Tinggal ditarik lagi Guys Lihat guys Ada bunyi terbang guys Oh Gak 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 Kalian mau lihat nih Di belakang Buset Lihat kenal potnya di belakang guys Besar banget Lihat Pulang Pulang lihat Ini top speed sampai berapa bro Kalian 70 Oh ini Dia badannya besar Tapi max speednya itu Cuma maksimum Cuma sampai di 70 km per jam aja guys Ini aku tutup disini aja ya Kalau kalian diantara 5 RC yang tadi ada Kalian favoritnya yang mana guys Atau kalian punya favorit RC lain Coba kalian komen di bawah Sampai jumpa